Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas penyelesaian siklus akutansi Pengantar akutansi 1 Mudah-mudahan ini bermapa bagi mahasiswa jurusan akutansi maupun jurusan manajemen Kita akan membahas tentang menyelesaikan siklus akutansi Pokok bahasan kita penggunaan raca lajur, proses tutup buku Rangkuman siklus akutansi, neraca berklasifikasi Sebelum kita membahas tentang neraca lajur Kita membahas dulu apa saja komponen di dalam neraca Yang pertama adalah aset, aset umumnya dibagi menjadi berapa kelas Ada dua kelas, tersebut adalah aset lancar dan aset tetap Dia lancar dan tetap Ada juga nanti kas dan aset lainnya itu berada di dalam aset lancar Kas dan aset lainnya yang diperkira akan dikonversi menjadi kas Dijual dan digunakan biasanya dalam waktu kurang dari satu tahun Itu adalah aset lancar Aset lancar itu akan bisa cair menjadi kas dalam jangka satu tahun Misalnya selain kas adalah weseltagi, piutang usaha, pelengkapan, dan beban yang dibayar di muka lainnya Nah ada beberapa pengecualian Tetapi prinsipnya ialah biaya yang berlaku Aset seperti peralatan kantor, mesin, bangunan, dan tanah akan muncul di bawah judul aset tetap Dia merupakan aset tetap yang tidak dicairkan dalam jangka satu tahun Kewajiban nanti ada kewajiban jatuh tempo Biasanya dalam waktu satu tahun kurang yang harus dibayar dari aset lancar Sebut kewajiban jangka pendek Sebut juga kewajiban lancar Ini adalah merupakan komponen daripada kewajiban Terdiri dari hutang usaha Hutang gaji Hutang bunga Pendapatan yang diterima di muka Ini adalah merupakan komponen utang dari kewajiban jangka pendek Yang harus dicairkan, harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun Biasanya adalah kewajiban jangka panjang Biasanya kalau kewajiban itu jatuh temponya lebih dari satu tahun Biasa di dalam laporan keuangan tersebut kewajiban jangka panjang Yang terdiri dari Wesley yang berjangka panjang Hipotik dan obligasi Neraca lajur adalah alat yang digunakan Untuk memahami arus data akutansi Dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan Dia dari neraca lajur itu ada Ada nanti penyesuaian akun biasanya Sampai dengan laporan keuangan Neraca saldo sebelum penyesuaian akun Nah, penggunaan neraca lajur Neraca lajur adalah kertas kom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akutansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan Neraca lajur bukanlah merupakan pencatatan akutansi yang permanen Bukan pula merupakan jurnal bagian dari buku besar umum Atau bagian dari buku besar umum Dia tidak merupakan pencatatan akutansi yang permanen Dia bukanlah merupakan jurnal dan dia bagian dari buku besar Tapi merupakan alat Suatu alat yang digunakan untuk mempermudah menyusun penyesuaian dan laporan keuangan Neraca lajur itu merupakan suatu alat Media yang digunakan untuk menyusun jurnal penyesuaian dan laporan keuangan Nah, tujuan pemakaian neraca lajur Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan Untuk meringkas semua informasi dari neraca saldo Data penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian Dan yang merupakan persiapan penyusunan laporan keuangan Yang ketiga adalah untuk memudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian Ya, mudah untuk menyusun laporan keuangan Mempermudah penyesuaian Dan mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian Ini model dari neraca lajur Beneraca lajur Ini terdiri dari 10 kolom Ada nama akun, neraca saldo, 3DP dan kredit, penyesuaian Nanti ini jurnal penyesuaian Ini neraca setelah disesuaikan Setelah disesuaikan bisa menjadi neraca ruwilaba dan neraca Nah, tahap dalam penyusunan neraca jurnal Pertama disusun neraca saldo dalam neraca lajur dulu Yang pertama kita buatkan neraca saldo dulu Dalam neraca lajur Masukkan penyusunan dalam kolom penyusunan Atau jurnal penyusunan ke dalam jurnal penyesuaian Nanti masukkan saldo yang sudah disesuaikan ke dalam neraca yang disesuaikan Berarti setelah di neraca saldo Setelah itu masukkan jurnal penyesuaian Dan dapatlah neraca saldo setelah disesuaikan Terus jumlah neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom rumpur Perang keuangan yang tepat, jurnal kolom laporan penghitung rugi laba, bersih dan lengkapi neraca Yang pertama neraca lajur, susunan jurnal umum akun berdasarkan urutan aset, kewajiban, ekuitas, pemilik, pendapatan, dan beban Penyesuaian, nanti ada ayat jurnal yang menyusahkan, masukkan dari sini ada dua kemungkinan Tangguhan saldo saat diubah, akruel, informasi baru yang dimasukkan Yang ketiga neraca saldo, penyesuaian digabungkan dengan neraca saldo, saldo akun sekarang sudah disesuaikan Inilah neraca saldo sebelum penyesuaian Ini salah satu contoh, akun perlengkapan memiliki saldo debit 2.000 USD Berhitung fisik perlengkapan, setelah dihitung fisik perlengkapan pada akhir BOD Menunjukkan bahwa perlengkapan itu tersisa sebesar 760 dolar Mungkin perlengkapan senilai 1.240 digunakan Tapi belum di jurnal, maka dibuarkanlah jurnal penyesuaiannya Ini contohnya, saldo 2.000 USD yang tersisa adalah 760, maka yang pelengkapan digunakan Dibuarkanlah jurnal penyesuaian Balban perlengkapan dan perlengkapan di kredit Bebannya di debit Masuk di debit Ini A dan A Ini ada lagi akun asuransi yang dibayar muka Dimiliki saldo debit 2.400 Merupakan pembayaran di muka Dibayar di asuransi yang dibayar muka Tapi belum dimapatkan pada saat dibayar Nah, pada tanggal 1 Desember berarti beban asuransi Untuk bulan ini adalah sebesar 100 Yaitu 2.400 Dibagi 24 bulan Kayaknya asuransi, beban asuransi adalah 100 Dan biaya yang masih harus dibayar Di muka adalah 100 Dia akan berkurang Inilah jurnal penyesuaiannya Akun ditambah Yaitu adalah beban asuransi yang dibutuhkan Biaya sewa yang termah di muka Memiliki saldo kredit Adalah 360 USD Merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan Mulai tanggal 1 Desember Berarti pendapatan sewa untuk bulan Desember adalah 120 Ini adalah pendapatan yang diterima di muka Orang menyewa, kita terima Buangnya, tapi belum dimapatkan pada 1 Desember Tapi pada tanggal 31 Desember Dia sudah dihitung sebagai pendapatan Ini jurnalnya Sewa yang dibayar di muka Utang berkurang Pendapatan pertama menjadi dikirim Ini jurnal penyesuaiannya Upah yang terhutang Tapi belum dibayar pada akhir bulan Desember Totalnya adalah 250 Biasanya pembayaran gaji itu adalah pada tanggal 5 atau tanggal 3 Nah, di jurnal masih terhutang Tapi sudah merupakan beban bulan itu Tapi belum dibayar secara cash Timbul beban upah dan utang kewajipan Yang masih harus dibayar kepada karyawan Jurnal nanti akan tambah dengan utang Kewajipan utang upah Pendapatan jasa yang sudah diperoleh pada akhir bulan Desember Namun belum dicatat totalnya sebesar 500 Nah, ini pendapatan yang sudah kita berikan Tapi belum kita catat Karena belum ada pendapatan Nah, pada saat sudah dikerjakan Tapi belum diterima uangnya Menjadi piutang bagi kita Piutang bertambah di debit Pendapatan jasa menjadi pertama adalah dikredit Ya, nanti jadi pendapatan sewa juga Kembali jasa juga Oke, penyusutan peralatan kantor bulanan Desember adalah 50 Adalah kan peralatan yang dipakai itu akan mengalami penurunan nilai Penurunan kualitas Maka perlu disusurkan agar bisa diganti suatu saat Ya, makanya dibebankan sebagai biaya Kayak dicatat biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan 50, 50 USD Jadi kita ada biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan Oke, agar Anda lebih banyak ruang judul Aporan tidak lagi ditampilkan Oke Oke, ini totalnya sama Total dan Dan totalkan dan dijumlahkan dan ditutup Nah, kemudian kolom nilai casero sebelum penyusutan dan kolom Digabung untuk menentukan jumlah Tampilan nilai casero yang telah disesuaikan Ini yang telah disesuaikan Namanya Saldo pendapatan dan beban di kolom nilai casero Setelah penyusutan dicatat juga ke dalam kolom nilai casero Rugi laba Dan neraca saldo aset Kewajiban ekuitas pemilik dan menarikan kolom Saldo setelah penyusutan Dicatat dalam kolom neraca Sekarang kita akan memindahkan saldo Dari kolom neraca saldo setelah penyusutan Dilaporkan laba rugi Neraca masing-masing jumlah total Ini tadi Neraca saldo setelah penyesuaian Ini penyumlah 43 Ini setelah kita sesuaikan Nanti yang cas kita masukkan neraca Biutang kita masukkan ke neraca Perlengkapan ke neraca Asuransi bayar di muka di neraca Tanah ke neraca Peralatan ke neraca Utang Pendapatan sewa yang masih terimuka Kewajiban di kredit di neraca Nanti ada penarikan Chris Clark Ini adalah Penarikan di neraca Karena mengurangi modal Pendapatan ke rugi laba Beban adalah rugi laba Beban terdiri upah sewa Perlengkapan rupa-rupa adalah Di rugi laba Di debit Nanti ada pendapatan sewa adalah Di rugi laba Di kredit Pendapatan di kredit Beban penyusutan kredit Utang masuk ke neraca Sebagai kewajiban Dan beban akumulasi penyusutan Masuk ke neraca Ini setelah kita switch ke neraca Rugi laba Kita jumlah Terdapat selisih nanti Nah nanti di neraca juga terdapat Jumlah di jumlah Di total Terdapat selisihnya Nah selisih inilah yang merupakan Laba Selisih antara total Debit Dan total kredit Di laba rugi Adalah laba Atau rugi bersih Dalam periode tersebut Ini jelas ya Selisih antara total Kolom debit Dan total Kolom kredit Dilaporan Rugi laba Adalah rugi bersih Atau Laba bersih Untuk periode tersebut Nah selisih antara kolom Debit Total Kolom kredit Di neraca Adalah laba Atau rugi bersih Untuk periode tersebut Selisihnya Ini selisih Rugi laba Adalah selisih Debit Laba bersih Kalau dia di debit Ada laba bersih Di kolom neraca Laba rugi Bila dia di kredit Adalah rugi bersih Disini adalah Debit Kayak gitu juga Kalau di neraca Dia selisih kredit Dia adalah Bab bersih Bila selisihnya Di debit Adalah Dia rugi Penyusunan Laporan Keuangan Dari neraca Lajur Nah Dari neraca Lajur Kita dapat Menyusun Laporan rugi laba Tadi 16.850 USD Ditambah dengan 122 Dapat 16.990 Dikurang biaya 9.790 Dapat laba bersih 7.290 Setiap angka Dalam laporan rugi laba Ini Diambil dari kolom Laporan rugi laba Di neraca Lajur Tadi ya Nah Kemudian Ada Laporan Ekuitas Pemilik Dari modal Nol Pertada awal Investasi Ada 25.000 USD Labah bersih Ada 7.250 205 Dikurang Dengan penarikan 4.000 Kenaikan Ekuitas Ada 28.205 Maka Modal Keris Ada Per 31.925 Ada 28.205 Angka Labah bersih Diperoleh Dari Angka Baha bersih Ini Diperoleh Dari Debit Neraca Lajur Atau Di Laporan Rugi Labah Nah Ini Neraca Neraca Ini Modal Kris Ini Dari Laporan Ekuitas Pemilik Ini Ada Neraca Terima Hasil kanan dan sisi kiri seharus sama total aset dengan total kewajiban dan ekuitas pemilik harus sama. Di sini ada 29.595 sama dolar ya ini juga 29.595 dolar penyusunan jurnal penyusunan dari Narca Lajur. Narca Lajur bukanlah merupakan suatu jurnal dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembukuan akun buku besar penyusunan akun tersebut penting dilakukan dengan jurnal penyusunan dan membukukan ke buku besar jurnal penyusunan dibuat dari kolom penyusunan di Narca Lajur dia merupakan alat aja ya, memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan mulai dari laporan gila laporan Narca, laporan perubahan modal ya. Di dalam tutup buku, akun haruslah dibedakan menjadi akun sementara akun sementara dan akun permanen. Akun itu terdiri dari dua, akun sementara dan akun permanen. Akun sementara atau temporary akun atau akun nominal biasanya berkaitan dengan periode akutansi sedangkan berjalan yang meliputi semua akun laporan ugi laba dan penarikan oleh pemilik. Ini akun sementara itu adalah akun yang berkaitan dengan periode akutansi. Kalau periodenya satu tahun, ya satu tahun dia akan kembali menjadi nol. Sedangkan akun permanen adalah permanen akun adalah akun real, real akun berkaitan dengan satu atau lebih periode akutansi masa yang akan datang yang meliputi semua akun naraca termasuk modal pemilik. Akun itu tidak hanya untuk satu tahun, tapi bisa lebih dari satu periode akutansi dan untuk masa yang akan datang. Misalnya contohnya aset, aktifa, dan kas, dan piutang kalau akun temporer itu adalah contohnya pendapatan biaya dan pendapatan sewa pendapatan sewa, pendapatan jasa, biaya. Akun sementara versi akun permanen. Sementara nominal akun ini mengalami seluruh akun pendapatan. Permanen adalah seluruh akun aset, ya. Seluruh akun beban, seluruh akun kewajiban kalau dipermanen. Akun penarikan pemilik atau private, ya. Kalau dipermanen adalah akun modal pemilik. Nah, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat atau mengenolkan saldo perkiraan sementara. Ini adalah jurnal yang dipakai untuk mengenolkan kembali akun sementara temporer akun. Apabila akan mengulai pencatatan akutansi periode berikutnya yang akan digunakan untuk dicatat periode. Sebenarnya kalau kita sudah mengeluarkan biaya, pada akhir tahun dia akan menjadi nol dan akan menjadi nol untuk saldo yang tadinya ada di David itu harus jadi nol, maka diadakanlah jurnal penutupan untuk membuat jurnal penutup dengan memindahkan saldo rekening ke rekening nominal, rekening penghasilan, biaya ke rekening rugi laba, dan memindahkan saldo rekening rugi laba ke rekening modal. Tujuan penutupan buku membuat semua rekening nominal atau rekening temporer menjadi nol, ya. Untuk memindahkan saldo rekening rugi laba atau rugi bersih atau satu periode ke rekening modal sehingga rekening modal menunjukkan jumlah yang sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam neraca. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup tersebut dapat menghasilkan saldo nol, yang saya bilang tadi, dalam setiap akun sementara. Akun-akun tersebut kemudian siap untuk mengasihkan data dalam periode akutansi. Berikutnya yang terpisah dari periode sebelumnya. Akun permenem tidak ditutup, ya. Kas tidak kita tutup, biotang tidak kita tutup, karena di neraca sudah jurnalai nominal, ya. Penjurnal dan pembukaan air jurnal penutup merupakan tahap yang diperlukan dalam siklus akutansi. Biasanya kita perlukan dalam siklus akutansi. Baik, jurnal penutup. Pertama adalah Iktisarugilaba. Pendapatan ditransfer ke Iktisarugilaba. Beban ditransfer ke Iktisarugilaba. Yang ketiga, laba atau rugi laba ditransfer ke modal pemilik. Labah tidak menunjukkan di dalam laporan keuangan, ya. Akun ini Iktisarugilaba tidak akan menunjukkan. Dia akan menjadi nol. Nanti penarikan ditransfer ke pemilik. Ini salah satu jurnalnya. Ini pendapatan sewa ditransfer ke Iktisarugilaba. Iktisarugilaba 9 ditransfer. Nanti dia akan beban. Nanti Iktisarugilaba ditransfer ke modal kerja. Nanti modal keris menjadi free board. Jadi, ini jurnal penutup, ya. Dia di saldo tadi, debit, debit, debit. Ini proses penutupan setelah Iktisarugilaba di debit. Iktisarugilaba masih kosong. Saldo ditampilkan saldo yang disesuaikan sebelum penutup. Ini belum kita tutup, ya. Ya, teman-teman. Ini masih kita ini. Saldo beban di debit, saldo modal kerja di kredit, saldo penarikan di debit, dan pendapatan di kredit, pendapatan sewa di kredit. Ini catatan saldo yang ditampilkan adalah saldo yang setelah disesuaikan sebelum penutupan, urutan juga proses penutupan. Angka pertama, debit setiap akun pendapatan sebesar sebuah Iktisar kredit, laba rugi sebesar totalnya di Iktisarnya, ya. Iktisar di kredit. Langkah kedua, Iktisarugilaba untuk total biaya di debit, ya, Iktisarnya. Karena beban ini menjadi kredit, ya, setiap akun beban besar, ya. Langkah ketiga, debit Iktisar sebesar laba, dan khasusnya laba besi, ya, akun modal 7.205, ya. Langkah keempat, saldo akun penarikan debit di akun modal dan kredit di akun kredit itu sendiri. Ya, modal, debit, oke. Nah, semuanya dijumlahin. Sama, ya. Ini semua menjadi nol, pendapatan menjadi nol. Menutup akun penapatan, menutup akun beban, menutup akun Iktisarugilaba, dan menutup akun penarikan. Itulah tujuan atas prosesnya. Setelah air jualan penutup dipasiting, semua akan memiliki saldo nihil atau nol. Kemudian menyusun aliswa saldo sesudah penutupan. Kita tutuplah. Naraca saldo sudah penutupan. Naraca saldo sudah penutup berisikan akun real, saldo yang setelah air jurnal dipositing ke buku besar. Tujuan dari naraca saldo adalah untuk membuktikan kesamaan saldo akun real yang akan berlanjut pada periodi akutansi berikutnya. Semua akun sebenarnya akan bersalado nol. Maka naraca saldo sesudah penutupannya akan terdiri dari akun naraca yang real atau akun permanen. Ini setelah kita tutup, kas tinggal naraca saldo penutupan ada terdiri dari naraca saldo. Naraca berklasifikasi. Yang terakhir tadi. Bagaimana laporan keuangan itu lebih bermanfaat bagi penajemen, kreditor, dan investor? Potensi ketika elemen diklasifikasikan sebagai subbagian yang penting. Klasifikasi standar naraca, klasifikasi umum terdiri dari standar ya. Aset aktif walancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berujud. Di kewajiban ekuitas adalah kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas pemiliknya. Aset lancar adalah kas sumber daya lain yang diharapkan dapat diubah menjadi kas atau dijual atau dipakai dalam jangka waktu satu tahun. Investasi jangka panjang, long time investment, merupakan sumber daya yang diubah menjadi kas. Aset tetap, aset merupakan sumber daya yang berujud yang digunakan untuk perusahaan untuk kegiatan bisnis dan tidak ditujukan untuk dijual. Aset tidak berujud, interval aset merupakan sumber daya yang tidak lancar dan tidak memiliki fisik. Kewajiban jangka pendek, currently biritis, merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar dari aset lancar. Dan ada atau melalui pembuatan kewajiban jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka panjang, long time liability, kewajiban yang diharapkan dapat dilunasi setelah satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Equity, merupakan modal saldo laba, tujuan untuk kegiatan bisnis. Sekian ya teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau mahasiswa khusus mahasiswa guna Dharma. Bisa digunakan untuk bahan atau materi kuliah dan untuk mempelajari apabila tidak bisa bertatap muka. Tapi jangan lupa like video ini, beri subscribe, dan berikan komen. Terima kasih. Thank you for watching.